selamat menikmati 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 selamat menikmati 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 secara secara menikmati secara isti masih ada dengan tı istri apahahah ketika menikmati susah dapat maka kan seperti yang itu oke lanjut alright yes, ini juga restoran sih pake topeng awalnya dari band juga nah band lagi kan, dari musiknya saya dengar ada namanya band The Sound of Animals 50, nah dia fotonya dia pake topeng, wah keren juga ya kalau misalkan saya implementasiin topeng-topeng ini di konsep dan akhirnya jadi ini foto yang pake topeng pertama di tahun 2015 kemudian ya dengan adanya internet kita kan gampang dari informasi gitu dan akhirnya dari internet saya tau ada namanya plank doctor pernah lihat di jaman plank doctor yang moncong saya implementasiin di pre-wedding nah ini kebetulan temen saya yang pre-wedding dan temen saya yang ini dia ngebuat topeng burung hantu tadi, nah kebetulan dia juga sempat kerja di salah satu TV nasional bagian propertinya jadi dia tukang mulai emang orang gua konsep yang beda nah konsep yang beda fotonya konsepnya dokter plush tapi di collage sama nuansa stimpang stimpang itu kan dari uang-uang air uang, mesin uang surik mesin uang, kayak gitu jadi referensi jadi referensi heroes itu banyak, sangat banyak yang bisa di implementasiin ke visual dari lagu dari movie dari buku dari cerita orang atau bahkan dari mitologi banyak banget nah itu bisa memperkuat brand identity kita nah ini nah ini ini asal-usul logo ini si heroes ya ya tauan gue oke nah ini kalau misalnya kalian lihat itu songnya sama ya sama ya muling-muling terus song yang mirip apa ya dan dapat tadi ini songnya trajen ya terus ocoret dari mana, ocoretnya dari sini biar apa, biar apa beda terus relevansinya sama persotoan itu misalnya di lensa itu kan ada ocoret iya kan ocoret itu tandanya apa sih? diametal iya kan oke, masih ada nyambung-nyambungnya kayak gitu dan ini asalnya heroes itu belum ada eee apa namanya dibawahnya ini belum ada tulisan seperti itu nah kebetulan saya masih anak emo ada namanya Craig Owens dia baru meluarin album Craig Owens itu dia punya band emo juga namanya Shodos gitu dia kan yang mau banget gitu buat solo terus andai ini keren gitu kan ini artinya apa? googling lagi terus nama lagi ini dari bahasa Yunani kuno artinya adalah heroes ini adalah with love oke jadi nyambung jadi suci dengan cinta gitu kan iya gak? iya kenapa bisa dibilang suci? karena relevansinya kalau misalkan di kita ya akad gitu ya ada namanya kan ijab kogol ada isi gotaklik bener gak sih? nah kenapa bisa dibilang suci? karena ketika si gotaklik itu para malaikat turun ya kan? dari langit menyaksikan kita menyaksikan para eh para pengantin ya menyaksikan pengantin yang mengucapkan namanya janji suci jadi namanya heroes tapi kalau misalkan pakai bahasa Indonesia imagenya beda lagi bener gak? namanya suci fotografi sambil heroes fotografi kesannya beda gak? beda padahal dari bahasa berarti dari bahasa harus ke persepsi juga betul betul jadi pembentukan pembentukan image pembentukan image ini memang prosesnya panjang gak? ya betul prosesnya panjang dan inspirasinya dari mana-mana saya perasaan nih kan sebenernya butuh kesabaran atau butuh teknik seperti apa sih untuk akhirnya ngebentuk sebuah idealisme yang komersial sebenernya ini idealismenya dari kan dari film dari mitologi dan dari lain-lain nih akhirnya laku nih jualannya nih sebenernya orang-orang memang yang sementasinya agak-agak sementasinya memang arsi orang yang suka-suka arsi atau yang memang karena apa namanya perkenalannya baru nih oh iya ini ada konsep baru nih buat priwet oke nih karena biasanya kalau waktu wedding kalau yang saya pernah alami ya waktu itu priwet misalkan orang-orang itu ikut campur eh tomo kiat tuh kemana-mana tuh bangun pakai topeng tekan ciri tadi ya gitu misalnya menjual idealisme nih menjual idealisme jadi komersial gitu orang mau beli karyanya heroes tuh butuh effort seperti apa sih pada akhirnya oke nah kalau misalkan kelas balik dulu kelas balik pas saya mau terkwetting sih belum serius jadi saya ngelakuin apa yang saya suka aja dulu sama gitu saya ngelakuin apa yang saya suka ya pakai topeng ya tonnya rada gelap gitu kan dan akhirnya kalau misalkan efek rumah kaca pasar itu bisa diciptakan ya memang betul kenapa gini karena ketika saya suka saya upload di feed di instagram instagram itu kan micro gallery ya micro gallery ketika scroll 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 doang feed nya apa tone nya terbentuk feed nya ketika scroll oke dan itu kan ngebentuk persepsi di masyarakat kan kan ketika ketimbul persepsi itu timbul juga namanya rasa suka orang yang melihatnya aduh suka nih nah ketika suka merasa cocok dan akhirnya kontaksi di arah situ itu jadi awalnya karena ketidaksengajaan saya suka saya upload ketika saya upload orang-orang lain lihat ketika orang lain orang lain lihat itu kan kebentuk persepsi dan ada yang suka ada yang tidak suka yang suka yang tidak suka ya nggak nepel jadi memang akhirnya pasar kebentuk sendiri ya betul pasar kebentuk sendiri sekarang jadi marketnya Hiros itu siapa berarti kalau ada identitas nah kalau misalkan pasarnya si Hiros adalah ya pasti anak muda yang mau menikah tinggal di kota besar khususnya di Jakarta karena kebanyakan 80% 80% itu eh kliennya di Jakarta 20% itu orang-orang Bandung sendiri nah terus yang selainnya lebih ke artsy dan suka something beautiful tetap menjual si beautiful doctor ya betul betul karena saya pernah ada revisi sekali-kalinya ini nah waktu itu editan weddingan saya kasih ke klien kliennya revisi mas jadi kurang Hiros kurang pelasinya 38 doi gitu kan itu pernah kayak gitu kan oh iya dan saya juga kalau misalkan saya ketemu konsumen saya biasanya wawancara atau ya interview ngobrol kenapa sih pilih Hiros ya kan itu kan bisa jadi bahan evaluasi buat kita oke saya suka Hiros pertama karena ya terus karena simpel dan teman saya juga pakai Hiros dan segala berarti dari konsep nih misalkan ada klien dari konsepnya pengen pengen konsep A kan saya begitu terus ketika hasil kan maksudnya kita adalah penerjemah karya betul dan mungkin klien lah taunya juga dalam mungkin foto ini poek tapi ketika mempresentasikan itu oh iya nih berhasil menurut kreator tapi ketika klien kan kenapa begini ya hasilnya gitu tapi sejauh ini ya alhamdulillah belum seperti itu kenapa? karena gini karena ketika orang atau konsumen memutuskan untuk beli bukan beli ya pakai vendor fotografi itu di dalam ada namanya involvement involvement itu keterlibatan oke saya nanya deh ke kalian kalau misalkan kalian sendiri nge-hire kalian mau pre-wedding dengan harga vendor kalian sendiri kalian masih bilang aduh lumayan mahal oke kenennya enggak gak sih so pada harga pre-wedding katakanlah 7 juta 8 juta itu bisa beli PS 42 sini iya iya atau misalkan pre-wedding 10 juta atau 12 juta iya kan nah kebetulan target market saya kan banyaknya adalah orang kandung sama orang Jakarta dan disitu banyak orang yang memiliki keterlibatan tinggi kalau misalkan itu pilih vendor fotografi keterlibatan tinggi itu maksudnya kayak gini saya katakanlah saya bukan fotografer saya itu konsumen biasa nah saya mau di foto nih sama brand ABCDFG saya kan pasti pilih-pilih dulu bener gak iya dan bobotnya itu macam-macam yang saya haa di kurasi dulu ya kan keterlibatan saya kan dalam kenapa keterlibatan dalam karena harganya kan cukup mahal untuk foto itu beda sama beli Ciki Ciki mah cabut-cabut aja kalau gak ada Ciki ya beli Ciki yang lain kalau foto kan enggak analisa dulu oke foto kayak si brand A ini eh warnanya kayak gini hasilnya kayak gini output delivery-nya berapa lama service-nya apa yang dikasih ini dikumpulin lagi ini brand A terus nanya lagi ke brand yang B dikumpulin lagi brand B terus kumpulin lagi brand C jadi kalau target market saya involvement-nya tinggi saya bisa mengatakan itu jadi tinggi dan saya selalu nanya mereka pasti ngebanding-bandingin dulu dan bahkan ada yang nyampe niat buat Excel-nya dan akhirnya mana sih diambil yang paling pas gitu jadi jarang atau belum pernah sih kayak problem mas ini karena mereka sendiri sudah pilih karena untuk memutuskan memilih brand vendor itu mencukup sehari waktu itu berhari-hari jadi konsumen juga dia menganalisa yang cocok buat saya seperti apa seperti fotografernya kalvusi waktu nikas yaupakan vendor ya iiii iiii dibantuin temen-temen the power of mutualism barudak ya ya barudak waktu pre-wedding juga ya temen-temen foto berapa orang ya? 7 orang mewah berarti ya gratisan mau itu ya gratisan ya alhamdulillah ajak gue jangan-jangan semua makan semua yang enak yang penting happy kan sila terlalu tapi ya kita balas dengan kebaikan lagi kan intinya seperti itu berarti gini kan kan ini bisnis akan sudah sudah cukup lama ya bisnis bisa dibilang lama nah bagaimana cara mengetahui ketika let's say saya baru mulai nih saya baru mulai berbisnis di fotografi kita kira-kira telak ukurnya apa nih kalau kita udah naik kelas nih kelas kita tuh ternyata disini nih sekarang posisinya tadi kan kalau dibilangin kita bisa menciptakan market nih nah kita, gue pengen foto gue satu frame seharganya misalkan sejuta atau empat seribu terus ya itu lah menciptakan dengan pengen foto gue tuh ya harganya segini dapet vendornya pejabat-pejabat nah itu tuh kira-kira proses itu juga berapa lama oh ya ternyata level gue disini sekarang kelasnya bukan langsung untuk berbangga diri ya tapi ketika dapet market seperti apa sih yang sebenernya apakah sesuai dengan target bisnis apakah sesuai dengan wah gila sih ya bisa bayar gue 30 juta nih buat wedding nah itu gimana tuh kalau menurut saya ketika naik kelas itu ketika kita sudah ada titik temu supply and demand tapi harga kita bisa naik terus gitu misalnya gini bulan depan gitu bulan depan harga naik tapi konsumen tidak lari masih ada aja ketika kita naik lagi masih ada aja ketika naik lagi masih ada aja nah itu kan dari segi finansialnya dan akhirnya sekarang-sekarang kalau klien di Heroes banyaknya itu pekerjaannya dokter dokter terus yang arsitek atau misalkan yang di media nah kalau misalkan saya ngeliat itu wah alhamdulillah nih si Heroes ini kliennya emang ngerti visual juga nah itu self-reward juga kalau misalkan menurut saya cuman kan naik kelas itu sebenernya subjektif juga ya sebenernya subjektif kalau misalkan saya seperti itu wah bahkan kemudian ada yang kliennya yang berani sampai puluhan juta nah kayak gitu seperti itu sih atau naik kelas oh ada ada yang klien yang mau ke Jepang kan itu udah naik kelas atau ada yang klien yang mau foto pre-reading ke Bangka waktu itu atau misalkan ke Bali atau misalkan ke Lombok nah kalau misalkan menurut saya itu bisa dikatakan seperti itu sih gitu mungkin teman-teman ada yang mau nanya lagi silahkan gratis dengan Kang siapa dengan Bawak Bawak Kang Bawak Assalamualaikum oke 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 terimakasih mungkin lebih ke konsep ya nah untuk yang pertama heroes itu ketika pakai topik tahun 2015 nah kebetulan yang ini eh sorry mana ya nah ini ini foto temen saya waktu 2016 heroes baru-baru bisa brainstorming dulu kan karena ini CS banget temen kampus dia pengen buat sesuatu yang beda nah terus dia ada foto yang lain itu selesai foto topeng ya jadi kita tuh udah ngobrol karena dia punya pecinta anjing juga jadi fotonya itu eh apa anjingnya itu masuk ke dalam baju gitu loh jadi cuman kepalanya anjing tapi tangannya badannya manusia nah itu ngebay terus oke ya naundain ya jenanya terus ngeliat yang saya geram yang saya geram dia pengen saya temennya gak pernah pakai topeng nah awalnya ini topeng punya temennya nantinya dipinjem terus yaudah kita foto pakai topeng nah yang awal ini ini bukan topeng saya ini topeng temennya klien saya yang awal nah dan akhirnya ketika saya cocok dengan topeng ini saya beli topeng ini gitu oke terus yang topeng lagi nah ini uniknya karena dari awal udah ada beberapa topeng walaupun gak semuanya fit full topeng gitu ya ada klien yang emang dia request mas nanti topengnya tolong di bawah ya mas topengnya tolong di bawah ya nah itu tuh permintaan klien tapi kita ngefil foto topeng juga paling biasanya di seksi eh seksi di seksi akhir ya gitu paling dari 100% yang pakai topeng cuma 15% kayak gitu ada juga satu sisi saya topeng bawa sendiri udah disiapin di mobil nah saya lihat dulu nih orangnya kira-kira ini cucu gak ya untuk dipakai topeng kayak gitu kan dari setelan segala macem karena saya berfikir gini saya punya masih punya idealisme gitu ya one for me saya pakai topeng saya bawa topeng berarti one for me ini itu kali buat saya dan sisanya for you kayak gitu kan jadi saya saya lihat dulu ini orangnya cocok dipakai topeng atau enggak kayak gitu kan ya iya buat konten juga kan buat saya gratis kayak gitu walaupun sebenernya si klien ya emang gak dicetak foto topeng itu tapi gak masalah tapi itu kan kepuasan pribadi saya seperti itu one for me and one for you the rest for you kalau saya gitu sih gimana kan berarti kontinus ya apanya topeng iya saya pasti bakal kontinus karena ini brand identitinya sih hero sih kan seperti itu saya pengen ngelatin di topeng 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 jadi kalau topeng ya hero sih jadi kayak gitu gue ngeleh saya gini apa pengaruh dari penari Didi Nenitoyo oke berikutnya siapa yang masih mau nanya oke silahkan bawa saya Pak Jai dari Baru ini mau tanya mau yanya saya masih 22 tahun kok problem problem di tim fotografi kebanyakan kan tidak tidak se-idealis padahal kampus unit sendiri punya tim itu menerapkan idealis kampus unit ke tim itu gimana oke terima kasih pertanyaannya Kang yang pertama sering gak turun bukan fusil sendiri ya sering juga kenapa karena di bisnis saya di heroes itu saya jualannya by as a company not as a brand gitu eh as a company bukan by name nah bukan by name itu kan pilihan ya kalau saya jualannya itu adalah by company gitu mau saya yang turun mau rekansi yang turun ya di kontrakan gak ada by name gak masalah cuman saya kurasi dulu orang-orang yang mau turun itu siapa sesuai atau enggak dari kualitasnya dan juga dari attitude nya ya kan nah terus kalau misalnya udah di kurasi orangnya kita kasih lihat ini stylenya si heroes itu seperti ini gitu nah sebelum orang tersebut turun langsung dia harus bareng dulu sama saya entah itu jadi asisten entah itu magang entah itu jadi second atau third photographer di weddingan biar apa biar komunikasi kita kebentuk persepsi kita bisa sefrekuensi walaupun gak sama karena kan orang setiap orang pasti beda seperti itu karena gitu jualannya by company nah kalau misalkan ada yang request ada atau enggak ada ada pengen yang mau tanya Kang Fusui dong itu ada aja biasanya orang yang request itu adalah orang yang tahu heroes dari temennya word of mouth gitu misalkan eh kemarin difoto sama siapa misalkan sama heroes photographer siapa Fusui dan akhirnya calon klien tersebut ngubungin admin dan dia request ke Fusui kayak gitu karena tambahan gini gak Kang? kalau gambarnya turun langsung enggak karena kan kita by ini by company tapi suatu saat saya saya kepikiran untuk saya sempat by name saya sempat by name sama co-owner saya tapi dia udah jadi PNS di Jakarta akhirnya saya sendiri terus baru ada tim lagi dan sekarang by company nah nanti kemungkinan beberapa tahun lagi balik lagi ke by name gitu misalnya ada milestone ya sendiri kenapa saya balik lagi ke by name ya gitu tapi untuk saat ini saya jualnya as a company seperti itu oke silahkan udah lagi silahkan ya 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 Terus Tadi yang mencari inspirasi Nah itu gimana caranya Mempulasi Maksudnya terlalu banyak Jadi gak spesifik Jadi Gimana nih Yang kedua Untuk Kalau menurut Kompeta itu harus Kayak gila maksudnya apakah harus Yang kok harus sope Jadi apakah Atau bisa jadi Yang lebih Yang gak tampak Oke Yang pertama Tadi saya hilang Mengkurasi referensi Mengkurasi referensi Ya itu penting ya Karena kalau misalkan kebanyakan informasi Nanti bakal timbul namanya Decision footage Decision footage itu Di psikologi adalah Kelalahan dalam Memutuskan Nah kalau saya sederhana Kalau saya Memaksimalkan apa ya Saya ngikutin perasaan Nah Jadi harus bawa peran ya Iya Suka Suka Nah gini Karena di dalam timbul Indonesia itu Ada demanya Effective system and cognitive system Mungkin para saya denger Kalau misalnya Effective system Effective system It refers to Feeling Ya Kalau effective system Di dalam tubuh kita Itu merujuknya keperasaan Perasaan bisa dimanipulasi enggak Enggak Aku ngecinta kamu Tapi tetap di dalam timbul cinta Kan kayak gitu Nah Untuk yang informasi itu Saya kurasanya Yang paling utama itu Lebih kerasa Saya itu udah cinta banget Katakanlah Seperti Batman Saya udah cinta banget Karena di Effective system itu Ada empat tingkatan Yang paling remeh itu adalah Suka dan tidak suka Selanjutnya ada Mood Terus Pohok Yang paling tinggi itu adalah Cinta Makanya kan suka Sayang sama cinta itu beda Nah ketika saya udah Mengetahukan pilihan Based on Effective system saya Nah saya langsung Dalami itu Lakukan riset Di situ Karena kalau saya terlalu banyak Pilihan Oke saya udah kurasi Tapi kalau misalkan Terlalu lama dan terlalu banyak Itu akan membuat Kelalahan dalam Menentukan pilihan Itu Gimana Ya Effective system Oke Pertanyaan kedua Untuk Apa namanya Pembeda ya Untuk keras atau general Nah Kalau misalkan untuk general Saran saya Pembedanya adalah Sesuai dengan hati moral Karena siapa orang itu Punya kesukaannya masing-masing Punya daya tariknya masing-masing Punya idealisme-nya masing-masing Punya apa yang disuka masing-masing Everyone has their own desire Gitu kan Jadi beda-beda Bisa kan Ya secara pun beda Karena Mungkin karena lingkungan Dan basic saya dulu Enggak dengerin musik-musik emo Videonya emo Jadi sekarang Saya suka filmnya Kayak Atau komiknya kayak Batman yang lebih kedat Ya Kayak gitu Jadi kalau misalkan Akan Atau mas Sukanya lebih ke Etnik Ya lakukan saja Di situ Atau mas Sukanya lebih ke Verite Lakukan saja di situ Atau sukanya ke Cyberpunk Atau ke steampunk Lakukan saja Kenapa? Karena We can't be good at everything Kita itu Enggak bisa baik Dalam segala hal Seperti itu Kalau saran saya Yang kamu suka Ya Dalam Kerjakan Karena ya Preferensi orang Beda-beda Kesukaan orang Beda-beda Seperti itu Silakan Tadi pas yang dengar Saya suka Itu jadi pertanyaan lagi Buat saya Kan Kalau dulu kita belajar Di kuliah itu Setiap hal itu Yang keputusan kita itu Harus ada Y-nya gitu Harus ada Kenapanya Ya betul Bukan sekedar Oh saya suka Betul Nah menurut Kamu sih Gimana nih Apa aja yang harus Bisa kita pilih Karena kita suka Atau apa yang Harus Apa aja yang harus Jelas kenapanya Ya betul Ya emang Enggak ojo-ojo langsung Tersuka Kita pasti Menganalisa dulu Ketika kita Menganalisa Disitu tinggal Perasaan suka Mana sih Bobatnya Bobat suka Yang paling tinggi Disitu Nah Dilihat dulu nih Kalau misalkan kita Untuk Konsep Atau misalkan Referensi Oke Kira-kira ini Cocoknya nih Ke brand saya Kebetannya itu Bakal menimbulkan Benefit yang Bagus Atau enggak Kita bisa nge-handlingnya Atau enggak Atau kita bisa Deliver Ke Klien Atau Enggak Jadi kita analisa dulu Bobatnya Dan udah itu Ya Mainkan perasaan Gitu Ya analisa itu penting Itu itu Sangat penting Lima-satu ha What Why Where Where Who How Ya Cuma kalau saya Tambahan Dominarinya adalah Perasaan Tapi analisa juga Seperti itu Semoga Ngebantu Oke Assalamualaikum Walaikumsalam Kang Saya Goldi Dari Bogor Apa ya Tentang pertanyaan Inovasi produksi Lebih ke situ Sekarang Saya ngeliat Vendor-vendor itu Khususnya Bandung deh Memiliki Visual yang Kurang lebih mirip-mirip Untuk Setujuhnya Sedangkan Tadi Kang Fusis Tadi bilang Ini sebagai Branding dari Heroes Dub 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 Seperti itu Tapi kalau Saya Mungkin Orang lain juga Memiliki pandangan yang sama Ini Semua mirip-mirip ya Nah Apakah Ada pembeda Untuk masalah itu Satu Yang kedua Untuk masalah topeng Nah topeng sendiri ini Topeng sendiri ini Saya juga mulai Melihat Mulai banyak nih Vendor-vendor Yang mulai ada konsep seperti itu Gitu Nah Untuk hero sendiri Apakah ada strategi khusus Untuk inovasi produk Untuk Apa namanya Menjadi Pembeda lagi Nantinya Atau Tetap pada idealisme Yang dua tadi itu Seperti itu Jadi emang kurang lebih kan Sekarang ini Eranya transparansi Di Instagram Semua bisa banget Untuk melakukan hal-hal Yang sama Dengan vendor lain Dan bahkan Originalitas itu Sebenarnya dipertanyakan Gitu Nah Menyikapi hal itu Apakah dari strategi Heroes itu Punya Strategi Inovasi Untuk Handling Di Apa Sesi Bukan sesi Apa Sektor itu Ya betul Baik Terima kasih Pertanyaannya bagus Dan saya juga Berfikir hal yang sama Gitu ya Karena Ketika Kita hidup Misalkan ada yang trend Dan disini pasti Tinggul followers Trend followers Trend followers Dan itu kita gak bisa Gak bisa menghindari Cuma Gimana caranya kita Make something different Make Sesuatu yang Berbeda lagi Nah saya Kepikiran juga Saya buat sesuatu yang beda Tapi saya Apikasiinnya Kayak Foto tapi cinema Dalam bentuk Cinematografi Seperti cinematografi Jadi Pakai lampu koto news light Apotur Nah saya sekarang lagi Belajar-belajar Seperti itu Biasanya kan Lighting-lighting Lighting-lighting Tapi saya Dambut foto Referensi saya adalah Cat Woodman Nah seperti itu Itu kedepannya Cuman saya perlu Belajar lagi Itu satu Terus saya kepikiran lagi Untuk Buat Warna Ya Saya pengen Dia balik ya Kayak warna-warnanya Cyberpunk 2077 Mungkin Ada yang tahu Game-nya Dia sempat Ya Seperti ini saya Pengen buat-buat Seperti itu Cuman Bull Oke Terus saya kepikiran lagi Untuk face painting Saya pengen Apa namanya Pengen apa Pengen nyelain Unak-unak nih Ke kalian gitu Saya punya nih Konsep Untuk face painting So far Belum ada sih Face painting Kalau topengnya ada Apalagi sekarang Udah bisa beli template Topeng Itu di Ya saya kasih tahu aja ya Ada yang namanya Wintercroft Pernah dengar Wintercroft Nah itu Banyak Jual Itu Terus Dari output juga Kita lagi Buat sesuatu yang Inovasi Itu rahasia sih Ya gitu Selain Selain yang visual Yang kelihatan sama orang Tapi kita Secara internal Kita juga Buat sesuatu yang beda Karena kalau kita Nggak buat sesuatu yang beda Kita jalan di tempat Begitu Nanti Kesejahteraan sama orang lain Seperti itu Jadi hidupnya Emang harus bergerak sih Cuman saya bayangkan Untuk kedepannya Visual si Harris Seperti apa Kebayang Cuman perlu apa Perlu usaha Cuman itu Ada kemungkinan Ada kemungkinan berubah juga Nanti Entah di tahun berapa Ya entah di tahun keberapa Cuman ini tuh Butuh R&D Research and Development Gitu Itu butuh waktu banget sih Mungkin sebenarnya Momentumnya Tidak bisa ditentukan ya Belum bisa Kalau untuk yang pembeda yang lain Saya belum menargetkan Menargetkan Tapi buat studio Saya target Dua tahun lagi Buat studio Beda kan Tapi kalau misalkan untuk Tau konsep segala macem Belum kepikiran Berapa tahun lagi Seperti itu Tiga bulan ini Mempelajarin itu Cuman ada beberapa hal yang aku Agak kurang paham Tentang tone itu sendiri Jadi setiap aku menggabungkan Beberapa warna itu Kok gak pas terus Kok gak pas terus Maksudnya gak pas Gak pas dengan hati Atau gak pas dengan foto Sebelum dan selanjutnya Iya Seperti itu Kadang sama hati juga Gak kena juga Gitu Jadi untuk Tahu Untuk Membuat branding itu Adalah tone itu sendiri Tapi sampai detik ini Masih Aduh Dikit-dikit Neliat orang Nyari Itu untuk Mengepasin Tone itu sendiri Apa harus Ada pelajaran tersendiri Atau Harus pake photoshop Atau lightroom Atau Ya Kalau lightroom Itu pasti Dan untuk Tone itu sendiri Sebenarnya itu Based on process ya Sesuai dengan Keinginan kita Cocok atau gak nih Black highlight Dan segala macemnya Tintnya Whiteblastnya Emang itu Butuh Proses Sampai ke kita Memiliki perasaan Oh saya cocok nih Di toning Seperti ini Nah untuk yang foto-foto Sebelum dan selanjutnya Kalau di lightroom Kita bisa Apa ya Shift R itu loh Membandingi foto satu sama Foto yang reference Sama foto yang mau di Edit Nah kalau saya suka melakukan itu Biar apa Biar foto satu sama yang lainnya itu Konsisten Oke Namun lagi gimana nih Kalau misalkan mau foto Biar konsisten Di feed instagram Kalau saya pake Aplikasi namanya preview Aplikasi preview Jadi sebelum Saya upload Saya 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 masukin dulu ke preview Jadi nanti tuh keliatan tuh Oh feed saya tuh Bentukannya kayak gini Nah misal Saya udah Ngedit nih Ternyata pas dimasukin ke preview Preview itu sistemnya sama kayak feed instagram Cuman dia itu offline Itu preview Nah pas saya masukin Oke Tiga foto ini Ngejajarnya ini Warnanya udah enak Atau misal satu yang belum enak Delete lagi Saya edit lagi Masukin lagi Nah seperti itu Saya melakukannya Jadi baru ulang-ulang juga sih Nggak langsung sekali hajar Terus Oke ini wide Ini close up Ini wide Oh ini kurang enak Saya putar-putar lagi Gitu Jadi saya mainan di lightroom Dan Untuk proses Cocok atau enggak Tanya itu ya Butuh Waktu Terus Sebelum upload Itu wajib Kalau saya Saya wajib masuk dulu ke preview Preview itu feed offline Jadi keliatan nanti Lung si heroes itu Ketika di upload Bakal seperti apa Di preview Gitu Jadi pas upload kan Aman Oh iya Jadi konsisten Seperti itu Karena ya balik lagi Kalau ketom Balik lagi Itu keperasaan Cocok-cocokan Ada yang suka fade Ada yang suka dark Ada yang suka bright Ada yang suka Trash Apa namanya Lebih ke HDR Ada yang suka Tintnya lebih ke ungu Atau lebih ke hijau Macem-macem Balik lagi Ke preferensi Kayaknya seperti itu Ini banyak banget Yang bisa dipahas Seru nih Saya juga belajar Kalian gak bubur iki Gini Kang Sekarang media sosial kan Let's say apa Algoritmanya kan berubah ya Iya betul Sempit gitu loh Sekarang sempit Makin sempit malah Betul Betul sekali Nah bagaimana Mungkin bisa kasih tips Kang Buat orang Atau memang buat team Yang baru bangun Sebuah brand Atau by name Tadi yang Kang bilang Untuk bisa menjangkau Pasarnya gitu Karena kalau bukan Instagram Baru kan sekarang Beli aja Instagram udah mulai Ngapus-hapusin nih Akun-akun palsu tuh Udah mulai dibangun Begitu sekarang tuh Ada tips gak Selain Instagram Mungkin ada e-commerce Atau ada aplikasi lain Oke Karena saya juga melakukan hal itu Gini Kalau misalnya Instagram Memang algoritmanya berubah ya Kalau misalkan dulu kan Based on timeline Kita ngapain jam 7 Kelihatan jam 7 Semua orang yang melihat jam 7 Kelihatan Kalau misalkan sekarang kan Ya berubah cuma berapa persen Dari followers kita Yang bisa ngelihat Atau bahkan yang Ngapain kemarin kita Baru bisa lihat juga kan Nah Tapi kan Gak semua orang Pas jam 6 itu ngelihat Itu algoritmen sekarang Nah Kalau saya Sekarang saya manfaatnya Namanya Instagram Edge Itu merupakan Instagram Edge Menemakan sehari itu 10 ribu Sehari 10 ribu itu Bisa nge-reach kurang lebih 2 ribu orang 2 ribu atau 3 ribu orang Nge-reach ya Menemakan nge-reach itu Orang-orang tahu Ya kan Tahapan Consumer 4 itu kan 5A Yang pertama A-nya itu Gini aja Saya pilih next dulu ya Boleh Agak pancet dikit Kebetulan saya udah masukin juga disini Gini Oke Nah ini fast banget Gejabannya Oke Yang A A pertama ini 5A 5A ini saya dapet Orang-nya dari Pilip Kotler Kotler Semua Yermalan Kota Jaya Ya 5A Yang pertama itu Awareness Minimal orang kalau misalkan Mau beli produk Atau misalkan Menggunakan jasa kita Yang akhirnya diatas 1 juta Itu kan gak langsung caput Kayak beli ciki Atau beli kerupuk Atau beli Ini ayam Mungkin Mikir-mikir dulu Dan sebuah Mikir-mikir kan Mendingan harus tahu dulu Awareness Kita harus Ngebangun namanya Awareness Gimana Kalau misalnya saya Instagram ads Instagram ads Tapi gini Instagram ads kamu Saran saya Jangan di Boost post Boost post itu yang langsung di Instagram Promote itu loh Gimana Mendingan kamu Buatnya di Business.facebook.com Karena itu Lebih advance Dan itu matrixnya Kita bisa dibacanya Lebih enak Targetingnya juga Lebih enak Terus kita bisa Pasang namanya Facebook pixel Nah gini Instagram ads Awareness Katakanlah Oke sehari Saya budgetin 10 ribu deh Palinginnya mah 10 ribu 10 ribu katakanlah Bisa nge-reach 2 ribu orang Oke Tapi kamu harus Tentuin dulu nih Target marketnya Interestnya apa Demografiknya dimana Kalau saya Jangan ads sekarang Ada pernah liat gak Ads-nya Heroes Pernah Ada yang pernah Ada yang belum Kenapa Karena saya yang belum Excludes Sebenernya saya Wedding photographer Jadi wedding photographer Jangan ngeliat ads saya Karena apa Karena target market saya Bukan wedding photographer Di luar itu Benar gak sih Kalau misalkan itu Saya buang-buang-buang juga Kamu ngeliat saya Karena Ya kasarnya Ya kamu juga Nggak akan order saya Bahkan kamu Wedding photographer Gitu kan Mungkin ngelak kerja Oke 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 10 ribu Nih Nge-reach 2 ribu orang Yang kan minimal Kan ngeliat dulu kan Kalau yang tertarik Nah Kalau di Instagram ads kan Kita bisa disetting ya Direct linknya kemana Mau ke Facebooknya Atau mau ke Website Atau mau ke link Mana pun Itu Ada book mail Ada Ada view more Gitu kan Nah Kalau saya Nge-linknya ke Di Oke Kalau saya Nge-linknya ke website Kenapa Ke website Kenapa Nggak ke Instagram Karena gini Kalau misalkan ke Instagram Orang tinggal klik logo profile saya Udah bisa masuk ke Instagram Kalau saya View Watch more ke Instagram lagi Ngapain Kayak gitu kan Kalau misalkan Saya ke website Itu bisa Sembilan menyalam Minum air Ya orang Nge-linknya Nge-linknya Dengan klik profile Atau misalkan Nge-link fotonya Langsung Nge-linknya ke Website Nah Di website Nge-linknya 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 Nah ketika Nge-linknya 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 Yang kedua Ada namanya Appeal Yang pertama Aware Tahu dulu Yang kedua Appeal Appeal itu apa Appeal itu Melibatkan perasaan Ketika ngeliat Nge-link Anjir ini keren Misalkan Anjir ini gua banget Itu kan Meribatkan perasaan Nah itu Suka Gitu kan Nah Di website Nah di website Pasang namanya Facebook Pixel Ada yang pernah Nggak dengar mungkin Facebook Pixel Nah Itu gunanya website Kita tanem Facebook Pixel Di dalam Website Gunanya untuk apa Biar tahu Ini yang Yang buka Websitenya itu Cewek atau cowok Umur berapa HP-nya HP apa OS-nya OS apa Bouncing rate-nya berapa Jadi kita bisa analisa Di situ Web yang paling sering Pisan dikunjungi Diktik Yang mana Ini berapa detik sih Orang butuh Untuk loading page-nya Itu kan bisa Bisa dievaluasi kan Buat kita itu Informasi itu sangat penting Ya Nah Kalau saya Dari website Di situ Di website itu Di kolom bawah ya Di website itu Ada yang Bisa langsung Ngederek ke Whatsapp Atau Line Jadi gak usah Kan sekarang mah Oh catat nomor HP-nya Itu gak usah Jadi tinggal klik Button Whatsapp Dia langsung Ngederek link ke Whatsapp Itu sangat Pertemudah kan Oke Nah Kalau misalkan Nah ini saya baru Beberapa bulan juga Price list Sekarang saya Tanemnya langsung Di website Gue ini buat apa coba Grab data Grab data Itu penting Grab data Jadi saya tahu Misalkan kamu minta Price list Kalau dulu Saya langsung kasih Price list Dengan mudah Google Drive Kalau sekarang enggak Kamu harus masuk ke Website Masuk ke Price list Page Syaratnya Kalau kamu udah berpersis Kamu itu harus isi Nama Nomor HP Email Kamu tinggal dimana Kamu tinggal dimana Kamu Butuh jasa apa Berapa bulan lagi Event kamu Itu data yang Saya Kumpulin sekarang Kenapa Dengan email Kita grab email Bisa apa coba Yang kita lakukan Blasting email Bener gak Kita bisa Blasting email Terus Kalau misalkan Kita Tahu nih Orang mana aja Yang buka Jakarta atau Bandung Kan kelihatan Kita target market Kita sebenarnya adalah Jakarta sama Bandung Berarti yang Sosial ekonomi statusnya Misalkan Sosial ekonomi status A atau B Kita bisa Retargeting lagi Dari mana Dari Data Ya Sudah data kan Konsumen isi data Untuk download Price list Kemudian Konsumen dapat Price list Nah disitu Saya ada Page lagi Page Download Jadi ketika ada Submit Keluar page lagi Itu bisa download Nah di dalam Page itu Informasinya ada Heroes Ada sub-brand Heroes Ada namanya Kebetulan saya punya sub-brand Namanya adalah Anorumi Terus disitu ada Promosi Dan segala macam Saya lampirin Di satu page itu Nah Gunanya untuk apa sih Digital Marketing ini Kita grab data ini Retargeting Oh iya Ternyata Klien saya itu Yang suka sama visual itu Misalkan Oh orang banyaknya Semudang nih Atau banyaknya Bandung Berarti kan kita Nge-push adsnya Semudang sama Bandung Atau misalkan Oh banyaknya Cerebon nih Atau banyaknya Dimana nih Kayak gitu Terus Ya Bisa Know your Consumer's Preferences Nah si form ini Kamu bisa Edit Nah Misalkan Budget maksimal kamu Berapa sih Yang misalkan Nanti kan dia isi sendiri Nanti kebayang nih Kamu dapat Seratus Responden Oh iya ternyata Yang pengen pre-rate Budgetnya itu Misalnya Misalnya 5 juta Oh iya Kayaknya Harga Eh cocoknya 5 juta Dengan target market Seperti ini Bisa gak Bisa banget Cuman saran saya Kalau di orang Indonesia Itu jangan kebanyakan form Kenapa Karena males Orang Indonesia Kalau misalkan disuguhin Nisi form Horem tuh Horem Apalagi Kalau misalkan Isinya questionnaire Untuk skripsi Atau tesis aku Males gak Tapi itu emang Rata-rata orang Yang hidup Itu seperti itu Males Males Nisi gitu Makanya Dikit Singkat Jelas Padat Nah saya juga Mau nambahin lagi Pendapatan Pendapatannya Berapa Karena itu Ngaruh banget Nanti kan saya Kelihatan nih Rata-rata Keseluruhan itu Pendapatannya itu Di atas 20 juta Atau 30 juta Berarti kan saya punya Kesempatan untuk Naikin harga nih Bisa gak kayak gitu Bisa Dari mana dapatnya Dari Data Seperti itu Jadi dasarnya Tadi Pertanyaan Kak Satria Kita mulai dari Namanya Bangun namanya Awareness Awareness Dari ke website Ngeliat gallery kita Melihatkan perusahaan Suka Oke kalau udah suka Pasti ada niatan untuk Dapat priceless Iya kan Pertanyaannya udah Dari suka dong Iya kan Karena udah ask Nah Kalau misalkan udah ask Dia udah suka Dan lalu Deep to Egg Egg itu apa Egg itu Kalau Kak tangan sini kosong Gak saya mau booking nih Diling Diling Kalau misalkan service kita bagus Kualitas kita bagus Soalnya kita bagus Iya kan Atau misalkan Iya sesuai banget Dengan si klien Ada namanya advocate Advocate itu maksudnya gimana Ketika Saya misalkan udah di foto Sama Hiaras Saya itu klien Dari foto Eh safe puas Eh saya ngerekomendasiin Hiaras Nih itu Yang lima tuh Kalau udah nyampe lima Itu keren Misalkan saya di foto Sama Mas Mas Yuga Mas Yuga Makasih banget nih Saya posting di blog saya Saya ke saudara-saudara Foto di Mas Yuga aja Kayak gitu Bisa kayak gitu Gak bisa kayak gitu Awalnya dari apa Dari awareness Murah kok Facebook ads 10 ribu 10 ribu Se 2 ribu reach Sebulan aja 30 hari Berarti cuman berapa Kalian ngeluarin uang 300 ribu Katakanlah 300 ribu Berarti 30 hari 2 ribu kali 30 berapa 600 katakannya Dalam sebulan tuh Kamu bisa nge-reach 600 ribu orang Biar aku satu orang Gak ada yang nempel untuk Apa namanya Act gitu Itu Kalau yang muda Kita kan Belum Gak ngerti banget Tentang web Kalau menurut Yang gampang Buat Bisa fotografer Yang paling serunya Ya Yang gampang Bisa punya web sendiri Tapi Yang gak ribet Dan sesuai kebutuhan Kayak kita Oh Kayak gitu Itu dia Saya juga gak ngerti website Karena Ada temen The power of Bebaturan Gitu Dia nge-block Gisa website Saya nge-blockin dia Wedinan Gitu Dan akhirnya diajarin nih Kalau misalkan kamu Mau input Plugin Mau plugin install Gini-gini Sekarang kan enak Udah ada team viewer Team viewer itu Jadi Itu nge-monitor aja Misalnya di Subang Sama Saya di Bandung Tengah monitor aja Gini-gini Kayak gitu The power of Bebaturan Tapi saya juga Basisnya saya gak ngerti website Cuman kalau misalnya Untuk nambah-nambah form Kayak gini Karena kan diajarin Jadi Ngerti Kayak gitu Tengah gini-gini Tengah gini-gini Tengah gini-gini Tengah gini-gini Tengah gini-gini Tengah gini-gini Salah satunya itu Saya nge-urbanin Jadi dosen tetap Itu satu Berapa Saya punya waktu Uang untuk Develop brand saya Sama saya Research Di Fotografi Kayak gitu Dan Susanya apa ya Bagi waktunya Saya juga Bagi waktunya Kayak gimana ya Oke Nah gini Saya ada Sekarang ada Empat karyawan Nah dibagi Tengah jawab saya Ke Karyawan saya Jadi saya punya Free time Untuk melakukan Hal Yang lain Kayak gitu Saya ada admin Editor Editor Sama tim running Kayak gitu Jadi intinya Itu karyawan sangat Gepantu banget sih Gepantu banget Untuk apa Untuk kita bisa Menikmati hidup Oke lah Kita uang berkurang Karena nge-gaji orang Tapi kita punya Banyak waktu Nah Tapi jangan salah Ketika kita ngeluarin uang Kita bisa dapat uang lebih Gimana caranya Dengan cara kita Belajar lagi Ketika kita punya banyak waktu Kita reset lagi nih Misalkan saya belajar Tentang digital marketing Atau saya buat konsep baru Sehingga value perusahaan saya Bisa naik Harga saya bisa naik Jadi ketutup Seperti itu sih Boleh Boleh Kalau selama ini kan Saya pakai Selama ini pakai Instagram ads Saya langsung promote Saya promote aja Saya ngerasa ngerombok Cuman yang tadi kata Kang Fusu Yang di-reach di Facebook Itu via Facebook Saya belum pernah pakai Itu Boleh 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 Bukan laptop saya Bagi dua ini Masuk Facebook Bentar ya Misal ini nih Sampai jumpa di Facebook Oke Masuk Nah ini business manager saya Nah ini kebetulan saya punya Tapi sebelumnya kita harus buat ini ya Facebook page Terus linkin kesini Nah saya katakanlah ini ada dua Saya Hiroz sama Wals yang lagi jalan sekarang Oke Sip di business manager ini Kita ke edge manager Nah yang selagi jalan ini Oke Kok gak bisa nge scroll ya Enggak kayaknya Nah ini nih Saya sekarang lagi jalan edge yang ini Edge yang ini Saya ini carousel Carousel foto Jadi carousel itu ketika saya publish edge Bisa di slide lima foto itu Nah itu namanya carousel Nah gini lagi ya Ini misalnya tanggal 15 Mei ya Seri ini gak bisa di Gak bisa di expand ya Ini kelihatan Oke kita nge reach nya Saya tanggal 15 ya sekarang ya Nah tanggal 15 itu Udah nge reach Berapa 4.957 orang Dengan saya ngeluarin budget Baru ngeluarin ya Baru ngeluarin Sampai jam sekarang itu Berapa Cuman 7.900 7.911 Perang Tapi orang-orang Udah 4.957 orang Yang ngeliat Aware mas kan Masih malang citato ya Malang citato Terus enaknya Kalau digit apa Di bisnis facebook ini Lebih terukur Berapa orang sih Yang nge-click Oke Ini sebenarnya kurang bagus Karena dari 4.000 orang Yang nge-click Cuman 7 Tapi sedangnya Seperti ini Gitu Cara buatnya Tinggal disini aja Create aja Create Nah kita mau apa Kayak misalkan mau Disini banyak ya Pilihannya ya Kalau misalkan video Ada awareness Supaya katakanlah Awareness Kita buat aja Namanya apa Misalkan Awareness Mai 2019 Continue Nah Adset Kita rename lagi Apa namanya Teng Adset Misalkan Mai 2019 Nah ini Kasama duensnya Baka kita udah buat Atau belum Nah Kalau misalkan di Sihirus Kan belum Saya adanya di Wals Kita masukin disini nih Oke Saya age-nya itu Mau di Orang mana aja sih Yang ngeliat Iklan kita Kalau saya Nulis Indonesia Efektif gak sebenarnya Enggak Enggak kan Sebenarnya apa Karena Ya jauh banget Jarama orang misalkan Dari Popua Nah air orang Bandung Kayak gitu Enaknya lebih apa Lebih spesifik Karena saya tahu Saya itu Banyaknya klannya Ini orang mana Orang Bandung Seorang Jakarta Jakarta Beg Lah kok gini Bahkan Bandung Tuh Jadi cuman orang Bandung doang Yang bisa ngeliat Sama misalkan Jakarta Berarti Bandung Sama Jakarta doang Yang bisa liat Jadi orang yang tinggal Di kota lain Dia gak bisa ngeliat Berarti kan Oke Pas lah Terus emur berapa nih Kita bisa tentuin disini Misalkan yang mau nikah Berapa 21 Sampai Berapa 30 misalkan Tengah saya 30 Mana 30 Oke Language-nya Nah orang-orang Misalnya ngomong apa nih Kalau misalkan saya Menang ke atas Bahasa Indonesia udah pasti Misalnya kan orang-orang Menang ke atas kan Dia suka baca artikel Bahasa Inggris Atau nge-tweet Atau buat caption Bahasa Inggris Kita bisa masukin English All Sama bahasa Misalkan Atau Indonesia Oke Indonesia Oke Nah terus detail Target marketnya Nah kira-kira nih Orang yang Pengen kita target Itu orang yang mana sih Bride Berarti kan orang yang mau nikah Kan biasanya rata-rata tuh Searchnya Bride Groom Bener gak sih Bride Bride ada Groom Oke Misalkan wedding venue Ada gak wedding venue disini Kalau gak groomsman Groomsman ada Bridesmaid Bridesmaid Ada Atau misalkan Apa Wedding ring All about wedding All about wedding lah Jadi Kentik Nanti kan Kamu misalkan Pernah Eh sorry Pernah gak sih ketika Di Apa namanya Ngetik sesuatu Tapi keluar iklan itu gitu Misalkan Kamu ngetiknya Furniture Keluar iklan Sokartu Ngetik Iklan furniture Kayak gitu Nah itu karena Kamu masuk target marketnya Di iklan ini Seperti itu Oke Nah terus tinggal edit placement deh Kita mau dimana aja Banyak nih Bisa di facebook Atau instagram Nah instagramnya mau feed atau story Kita bisa pilih Kalau gak salah Kalau yang boost tuh Langsung kedua-duanya ya Gak bisa milih ya Yang boost langsung di feed instagram Boost post promotion Bisa milih gak sih Enggak Kalau post di post Kalau story Gak ada dari daya awal Oh gitu Soalnya saya pernah lihat juga Ada yang Formatnya format feed Tapi iklannya ada di story Karena dulu saya Sebelum belajar yang Bisnis facebook Saya langsung disitu Saya ada di dua-duanya Dulu ya Ada di feed sama di facebook Eh di feed sama di story Jadi format yang di story Lenscape aja Kayak gitu Oke Oh sama sorry ini nih Ini bisa nih Exclude people nih Exclude Jadi exclude tuh Orang yang gak ngeliat Iklan kita Misalkan Duh ngapain nih iklan saya Diliatin sama wedding photographer Wedding photographer Tulis aja Berarti iklan saya Gak akan dilihat sama wedding photographer Wedding photography di cinema Atau misalkan Gak mau dilihat sama siapa Videographer Fotografer Hah? Jadi gue bebas Pilihan Videographer Ya tinggal setting aja Siapa sih jangan ngeliat Jangan ngeliat Job title ya Job title kan disini Photografer ada macam-macamnya Ada job title Ada tadi apa Interest Apa lagi Oke Tinggal pilih aja Kita mau dimana nih Sesuaiin aja Misalkan story doang Oke Kita harus tau nih Audiens kita tuh Lebih sering Ngeliat age tuh Di story Atau Di feed Kan umur 21-30 Banyak gak orang yang Ngeliat di story Kalau misalnya gak banyak Yaudah Kita cuma pasangnya Dimana Di feed aja Kayak gitu Biar lebih apa Biar lebih efektif Oke Nah tinggal terus ini Daily budgetnya berapa Misalkan seharinya Saya ngeluarin 20 ribu aja deh Buat nyemat Oh 200 ribu Sorry 20 ribu Jangan Nanti ke shout out Nah 20 ribu Kita startnya Berapa lama Ini sebulan kan 15 Mei sampai 15 Juni Udah tinggal continue Tinggal upload aja Fotonya Mau yang mana Nah ini mau dipilih Mau corusel Atau misalkan single image Seperti itu Pas udah di upload Dia langsung Udah di update Apa Pas udah di update Dia langsung Udah di update Facebooknya learning dulu Jadi gak langsung Apa Bisa dipublish Jadi Facebook Cuma beberapa menit sih Layak atau enggak nih Si iklan kita Jalan Kalau udah jalan Yaudah Nanti tuh aktif Tulisannya Disini nih Oke Gitu Tinggal nanti Liat aja matriksnya Gitu Gak bisa panjang sih Kalau misalnya ngomong banget Gitu Gitu lah Gitu Gemaran ya Oke Ini yang Ini kepake banget Tapi Powerful Batat gitu Kita direct aja Langsung ke website Maaf ini Maaf ini Maaf ini Maaf ini Nanti banyak nanya Secara Medsos kan Heroes udah terkenal Ada pembeda banyak ya Dari dengan vendor lain Maksudnya Semoga Untuk outputnya Output sendiri Misalnya dari Mungkin Frame atau Wedding book Atau mungkin Dengan yang lain Pokoknya output fotonya Apakah ada pembeda juga Oke Kalau frame sih So far sama ya Hampir sama Saya upgrade masih di Jonas Udah ke frame juga Warna putih 16 RP LP 023 Kodenya Kalau gak salah itu Sama Uangnya Berarti Sama Mengerjakan Ada bedanya kan Detail pekerjanya Apa saja ya Pengen tahu Ada bedanya Saya buat ini Setiap album Setiap album Setiap event Saya buatin album A5 Murah gak gitu A5 kan setengahnya Empat Kurang lebih segeri gitu Empat puluh laman Operannya di Dia Bawah Jalan Layang tuh Anak Samutra Nah terus saya pake boxnya Boxnya custom Buatnya di Balibur Dan warnanya hitam Terus ada Embosnya Embosnya juga warna hitam Biar kesannya Kesan hero semangat Jadi saya selalu buat album Itu pembeda Mungkin ya Tapi yang lain Pada buat album juga gak sih Apriyadi Kalau iya mungkin gak beda Oke Sama apa Itu Bapak Karyawan Iya sih Bapak Karyawan tuh Detail pekerjanya apa saja Oke Yang pertama Seperempuan Nah itu ada namanya Ya sama orang ya Jadi sebetulnya Dia admin Nah admin Admin itu Jadi dia setepin tuh Informasinya Untuk apa Admin itu Jadi untuk Buka sama tutup Yang normal lah Jadi misalkan Haloka Baya minta persis Haloka booking Tanggal segini Tempatnya disini Kasih mood boardnya Segala macem Itu admin Sampai ketutup Tutupnya itu Maksudnya adalah Ngasih album Sampai ngasih first gist Segala macem Itu admin Nah admin juga disitu Ngerjain namanya Project management Nah ini yang penting Ada di slide sini ya Semoga masih sempat Ini saya banyak ya Nah ini Masukkan Barangkali butuh teman-teman Ini ada project management Platform Namanya adalah Monday Contohnya ada di Aduh ada di laptop saya Eh tapi di laptop saya Nggak bisa nyambung Monday ini sangat 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 Ngepakai banget Buat project management Kita disitu User interface nya Juga enak banget Si Monday Disitu kita bisa Integrated langsung ke Apa namanya teh Ke google calendar kita Oke bisa integrated Ke google calendar Nah kita Disitu bisa ada timeline Jadi keliatan nih Timeline tuh Siapa yang harus beris duluan Tanggal berapa Nampai tanggal berapa Atau bahkan jam berapa Sampai jam berapa Gitu Terus Fotografer nya disitu siapa Sekolahnya semuanya Saya simpan di Monday Link-link google drive Jadi perkepian Semuanya di Monday Ada juga saya buat kolom Hard disk Ini penting buat Hard disk Ini hard disk Udah disimpan di siapa aja Data bank Karena saya nyimpannya 6 Saya nyimpannya di 6 Di rumah saya Saya nyimpannya di 4 Ada 4 hard disk Saya punya 2 hard disk eksternal Satu di laptop Satu lagi di PC Saya pribadi 4 Di kantor ada 2 bank Di PC 1 sama PC 2 Jadi total 6 Nah di project management ini Tidak bisa custom nih Kalau Oh ternyata Soalnya ini ada di hard disk Jadi kalau mau lihat Kan ganteng Seperti itu Ini fotografernya siapa Fotografernya siapa Ini Projectnya itu lagi dikerjakan Atau belum Itu di Monday Cuman mohon maaf Kayaknya saya belum bisa Mampu Aplikasinya Karena aplikasinya Di laptop saya Kalian bisa Search Itu sangat kepake banget Itu Satu tahunnya kurang lebih 4 juta 4 juta 4 juta itu Ya cukup berat sih 4 setahun 4 juta di pagi Satu project ada Satu bulan ada 12 project ya Tinggal bagi Jadi kliennya berapa Itu sangat kepake Ini powerful Jadi biar apa Biar gak miss Kita tuh project Ini udah Lalu belum ya Ini teh Udah sampai mana ya Jadi saya di rumah Saya tinggal monitoring aja Anak-anak lagi ngerjain apa nih Oh misalkan nama klien A tanggal segini Statusnya Work on process Oh iya Jadi anak-anak lagi ngerjain itu Terus kita bisa custom Semuanya Gitu Oke Admin Admin merangkap sebagai project Management Untuk scheduling juga Ya Dan masih Book more juga Terus sama Taktokan untuk Imali Malan buat produksi album Sekarang Imali Malan aja sih Sama J-pop juga tinggal Imali Malan Nanti tinggal di Gosen Itu satu Terus yang kedua Yang kedua itu ada Editor untuk pre-wedding Ini juga ada editor untuk pre-wedding Dia juga merangkap Nah karena saya perusahaan kecil Jadi masih banyak merangkap Tapi alhamdulillah masih kehandal Editor yang pre-wedding Itu Sekalian Megang Seeker Seeker itu apa? Seeker itu adalah Accounting Cloud Platform Kebetulan Si Editor pre-wedding itu Teman saya Di S1 Dia ngambilnya akuntansi Jadi biar ilmu akuntansinya Nggak luntur Ya udah Kayak moto beleh Tapi kamu juga ngerjain akuntansi Akuntansi ini sangat penting Kamu bisa Pakai sticker Murah kok Sebulannya cuma berapa? 200 ribu kalau salah Tapi dengan adanya akunting Kan kamu tahu Pengeluaran Pengatatan Nanti kamu bisa ngambil keputusan Dari sana Oh iya bilang ini Kita dapat budget segini Berarti kita bisa beli Alat lah atau apalah Segala macem Oh kita ada penurunan Berarti kita harus buat strategi yang lain Kita punya uang di luar berapa Yang harus ditagi Kita punya hundang berapa Yang harus kita bayarkan Ya kan Itu gunanya akuntansi Terus yang ketiga Dia itu Apa namanya teh? Editor wedding Editor wedding Nah dia juga meratap Sebagai desainer juga Karena saya disitu buat Namanya Album-album di desain Covernya di desain Terus Apa namanya teh? Ada Digital invitation Digital invitation juga Di desain Terus Kalau misalkan ada konten-konten Social media Dia yang gak desain Terus yang keempat Nah dia keempat itu running Misalnya Saya butuh untuk Arjen nih Misalkan untuk Ngambil album Kalau misalkan gak di gosen Atau misalkan ngirim barang Harus cepat Gitu Atau misalkan harus ke Fondor produksian Nah itu Orang yang running Nah orang yang running ini Dia Ngerjain album juga Saya ngerjain album Pakai namanya smart album Dengar lebih enak Smart album Gitu Ya Smart album Terus dia juga Jadi Apa namanya teh Dilatih untuk jadi Fotografer juga Gitu Jadi biar berkembang gitu Semuanya Karena kan kita Apa ya Beda lah sama person-person Corporate-corporate Yang udah gede ya Jadi gimana caranya sih Kita itu berkembangnya Barang-barang Seperti itu Kan masih ada Gak apa-apa ya Gak apa-apa Sampai Tadi sebenarnya pengen Ini sih nanya-nanya Detail Websitenya Tapi karena mungkin Dari temen ya Jadi Yang lain aja mungkin Biaya per bulan Untuk iklan berapa Oke Terus Iklannya dimana aja Tadi kan ada Facebook Kalau Facebook kan sama Instagram Satu ya Satu platform ya Ya betul-betul Yang lain mungkin Atau di radio Atau di TV Atau dimana Oh enggak Oke-oke Nah kalau saya Di ini doang Saya cuma di Instagram doang Karena sekarang yang Powerful ya Untuk majel Portfolio dan jualannya Sekarang itu Instagram Untuk fotografi Walaupun sebenarnya Ada platform yang Memang Kali marketplace Untuk khusus Fender-fender Wedding Cuma Ya lebih simple Itu Memang Instagram Dan paling banyak Instagram Tengah scroll-scroll-scroll Doang Gitu Untuk majelah Kayak gitu Enggak Dan untuk Perharinya H-nya Bentar ya Saya tadi lupa Saya tadi 20 ribu Kalau masalah Sehari Perharinya 20 ribu Bentar saya cek lagi ya Kalau yang ini Kalau gak salah 20 ribu 20 atau 30 Gitu Ini harusnya bisa Gak lihat disini Cuma dia gak kebuka Itu berarti Tiap hari ya Ya Tiap hari Saya nyampe Targetnya ke Jakarta Jakarta Bandung Saya cuma dua Jakarta sampai Bandung Karena Paling banyak disitu Berarti jarang ya Di antara itu Misal Surabaya Masuk gak jarang Karena Emang Apa ya Saya gak pernah foto Di Surabaya juga Dan saya tidak menargetkan Orang Surabaya Saya lebih menargetkan Orang Jakarta Sama Bandung Karena ketika saya motret Pulangnya juga cepat Dan ada aja pasar disana Kayak gitu Kayak biaya-baya Endorse gitu gak Gak juga Baya apa Baya endorse kayak Misalnya banyak salam Biam nih Nah Itu kan termasuk iklan Oh iya Ada gak Saya waktu itu Pernah sekali Saya motoselegram Yang itu sangat powerful Tahun Dua tahun yang lalu Fotonya di Bromo Itu brand ambasador AI Alright Yes Itu kebetulan Temen juga Nah Siapa ya Ada Coba disini gak ada Ada Oke Itu powerful banget Itu saya Empat hari Kurang lebih Follower langsung naik Dua ribu Dan Kenaikan orang Untuk nanya Press list Sangat meningkat Dan Saya baru foto Bulan kemarin Biasanya kan kalau foto Pasti kita ada komunikasi Tahu dari mana Nah saya pasti nanya kayak gitu Tahu dari Selebgram itu Padahal Dia Pre-weddingnya Dua tahun kemarin Nikahnya dua tahun kemarin Nah Endorsenya kayak gimana Endorsenya Untung Dia juga Nyantai Enak orangnya Endorsenya Foto pre-wed Gratis satu hari Itu aja sih Jadi gak ada potongan yang lain Jadi untuk foto Pre-wedding Wedding Kebetulan Ya dia juga menghargai Tetap untung Berarti lah ya Ada tuh mungkin yang baru-baru kan Berani bayar Tapi ya Belum sih Cuma saya Satu kali aja Itu aja Cuma yang endorsenya Saya satu hari lagi Fotonya Gratis Alhamdulillah Dia hanya juga Appreciate gitu Bisa menghargai Ya saya bayar kamu normal Yaudah saya kasih kamu Visa Berarti belum pernah Misal di Promo Yang penting jalan Free lah gitu Foto Maksudnya Akomodasi Belum Belum Alhamdulillah Cuma saya kebikiran gini Kemarin saya sempet Nge-mail Ini deh Satu Dari Mantan JKT48 Yang udah hijrah Pake kerudung juga Waktu itu mau nikah Saya nge-mail Tapi ternyata Udah kebiking Sama orang lain Saya pengen Endors waktu itu Karena powerful Untuk Endors itu powerful banget Sangat-sangat Powerful Melody JKT48 Waktu itu Saya sempet nge-mail ke manajemen Usaha kan Yang penting mah ya Karena apa Saya berani kayak gitu Karena saya udah ngerasain The power of Endors Endors Dan itu Wow Melejitnya Sampai kapan Sampai sekarang Gitu Oke Yang lain Lebih banyak Menanya Presslist Lewat mana Whatsapp Atau Instagram Dari website Tadi kan ada website Nih Ketika di website Masuk Berapa Setiap bulannya Terpikas Presslist Dan berapa person Yang deal Oke Kalau misalkan Setiap Setiap hari aja ya Setiap hari kurang lebih Ada Ada 4 4 5 Tapi flukulatif ya 4 5 4 5 Ya udah Kalian aja Kasar 5 Kalau misalnya kita hitungan kasar 4 x 3 berapa 5 x 30 berapa Kurang lebih segituan Tapi kan Nggak 140 juga Bisa juga 100 Kurang lebih Satu hari 4 atau 5 Tapi ada juga Yang tanya Via WA Tapi kita tetap Directnya ke Apa namanya Si website Gitu Kalau misalkan yang dealing Berapa persennya Berapa persen ya Hari dealing ya Dari 4 berapa tuh Karena Gini Karena Agak susah Mengukurnya Kenapa Karena ketika Ada yang udah Nanya presslist Membookingnya kapan Membookingnya tuh 3 bulan Atau 6 bulan kemudian Mungkin teman-teman Vindor Mengresen yang kayak gitu Bahkan ada yang udah Nanya presslist Dari tahun kemarin Baru dealingnya sekarang Kayak gitu Jadi saya Ngukurnya bilangnya Agak susah juga sih Belum berarti Saya kira tadi di Popset udah Perukur semuanya Ya soalnya pernah Ada Saya gue punya Alvin Ya udah ngukur Dari sit sampai sit Terus gitu Jadi Ya maksudnya Sampai sit Berarti Bisa gak jadi buatin Cuman saya Saya yang tau Di filmasinya Saya tau nih Yang Minta presslist Berapa Datanya Yang udah dapet Cuman kalau yang Diling langsung Diling langsung Ada yang ada Ada yang berapa bulan kemudian Kayak gitu Malah ada yang Ya satu tahun ada Mas yang kayak gitu Oke pertanyaan terakhir Boleh selfie bareng gak nanti Sama Minta nomor WA Terima kasih Terima kasih Terima kasih Untuk Untuk minta nomor WA Boleh ngejapri langsung aja ya Boleh 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 Terima pertanyaan pribadi Boleh 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 disebutkan Kalau yang mau cekat nomor telponnya Nomor telpon saya di Asih Gini aja tuh ya Saya catat aja tuh ya Boleh Silap Nih Oh ini disini 0856 0856 0856 939 29 Oh saya senang Kalau ngobrol-ngobrol kayak gitu Karena bertukar pikiran sih Itu aja 0856 939 21 Boleh di follow instagramnya Barang kali magrib Ngebuka Barang Saya tetangga Jadi disini saya rumah saya Di Arca Manik Kesini gak pake helm 5 menit Saya kesini Tadang ngerti gak bener Ada helmnya tapi Ya gitu Gak tuh pake helm Gak tuh huruf